Intro Hai Bor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pengamat otomotif abal-abal yang gawe nya ngudat ngudut ngopa ngopi setiap hari Dunia otomotif memang lagi panas-panasnya Dilanda mobil dari pabrikan Cina Bor Gak cuma harganya yang murah Tapi untuk masalah fitur-fitur pihak Cina itu ga pelit Tapi satu permasalahannya yaitu kualitas Ya memang banyak yang meragukan tentang kualitasnya Bor Tapi lambat laun pabrikan-pabrikan asal Cina membuktikan bahwa mereka layak untuk diperhitungkan Salah satunya yaitu mobil dari pabrikan Geli Rumornya mobil garapan Geli yang bernama Boyu L ini sudah terjual 10 juta unit Bor Gile ga tuh? Makanya kita bahas Geli memang tak asing lagi di pasar Indonesia Ya kalian pasti tau mobil yang sudah ada dari dulu di Indonesia Ya dari Geli MK Geli LC Eh bukan itu Nah ini nih Terus ada lagi Geli M Grand Itu M Grand Nggak gel aja Nah pokoknya itu Makanya nggak asing sama yang namanya Geli Wah Nah disini Geli sekarang sudah beda Bor Mobil yang bokoknya mirip Stargazer ini sendiri Berdiri di atas platform compact modular arsitektur yang dikembangkan oleh Geli dan Volvo Dan Boyu L ini sendiri juga berbagi platform dengan pabrikan Malaysia yaitu Proton X70 Betul-betul-betul Meriak sangat Memang bukan kaleng-kaleng ini si Ayu Melihat wajah si Ayu ini memang terlihat tajam dan sedikit matre Itu Ayu anaknya Pak RT Matre Mana mau bonceng naik Supra roda 2 Makanya naik itu Supra roda 4 met Biar dia mau Maksudnya matre terlihat mewah dengan grill yang lebar serta LED yang selebar wajahnya Melihat ke samping perpaduan warna dua nada dan over fender yang mencengkram velg ring 17 Membuat SUV sangar ini sangat cocok Jika disandingkan dengan mobil Susuiki XL7 yang ada di Indonesia Tapi ya kok keren ini Lalu melihat bagian bokong ini si Stargazer punya bor Entah siapa yang salah ku tak tahu Sok lucu tidak lemahnya aja Memang layak Memang layak Dinobatkan seperti kokpit pesawat Konsul tengah yang melandai seakan-akan mirip seperti mobil si banteng lambu Cuma ini ada head unit yang besar Sawang aja sendiri bor Untuk masalah mesin Mobil ini mengadopsi dua mesin Yaitu 1500 cc dan 2000 cc Yang keduanya pakai turbo Yang mampu mengecerotkan tenaga sebesar 218 hp Dengan torsinya 325 Nm Untuk varian 2000 cc Nah ini bor Ini Iya Ini Untuk masalah harganya Seperti yang gue bilang tadi Memang mobil-mobil Cina itu Pro dengan rakyat bor Harganya memang murah Bayangin aja SUV sekeren ini Cuma dibanderol Dimulai harga 264 jutaan Tapi di negara asalnya Nggak tahu juga Kalau masuk Wakanda Iya salam Nah jadi seperti itu Dagelan singkat tentang mobil Cina Geli Aslinya sih Nggak cuma mobilnya yang keren Dan mulus-mulus Tapi SPG-SPGnya Iya juga mulus-mulus bor Makanya Gue suka Suka SPGnya Iya salam Gue Aldi Sampai jumpa di dagelan berikutnya Bentar Bang Mau bantun Sok lah Matt Hajar Pak Camat naik sepeda Cakep Pulang kerja Langsung ke rumah Pinjem uang setengah maksa Eh bayar hutangnya Ditagi sangat susah Waduh Malah curhat